Halo teman-teman kita ketemu lagi di channel ini hari ini aku tadi sibuk bikin VTuber cuy VTubernya ini udah unik udah bisa kedip mata udah bisa ngikutin gerak mulut kayak gini dan udah bisa ngik gerak kepala kayak gini nah itu temen-temen dan sebenarnya juga udah bisa gerak tangan cuma nanti ada bugnya Oke kita praktekkan nah ini cuy aku pakai aplikasi yang lain ya buat buka disini karakternya agak gemuk entah ada op-nya apa enggak ini karena aku tadi bikinnya juga gimana ya agak susah juga temen-temen karena cuma free ya karakternya nah disini lihat ini udah bisa gerak tangan kayak gini udah bisa gerak dua tangan terus ini seumpama jari aku putekuk dia udah bisa ngikutin ini udah keren banget cuma ya soal mata mulut ini malah nggak sinkron agak gimana gitu malah jadinya nah itu tadi aku bukanya pakai aplikasi yang lain emang banyak kekurangan cuma udah lumayan bagus kan udah bisa gerak tangan gitu udah ngikutin gerakan tangan kita terus disini aku mau tanya jadi mending aku bikin konten VTuber lagi apa enggak biar teman-teman lebih paham tentang VTuber dan buat kontenku yang dua tahun lalu itu sebenarnya juga udah bisa disambungin ke komputer dari jadi dari HP terus disambungin ke komputer itu udah bisa sebenarnya cuma aku males bikin kontennya jadi sampai sekarang enggak aku lanjutin kontennya jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar kita bikin konten VTuber lagi apa enggak kalau konten ini sepi mungkin juga enggak akan aku bikin konten VTuber dan mungkin avatar VTuber ini bakal aku pakai buat live streaming karena aku biasanya nge-game sambil live streaming Oke mungkin sekian itu aja like video ini juga temen-temen suka dislike aja jika enggak suka dan jangan lupa di subscribe biar temen-temen enggak ketinggalan channel ini sampai jumpa